Halo Sobat Property, jumpa lagi dengan Juli. Hari ini Juli masih berada di kawasan The Spring, tepatnya di dalam klaster Goldfinz. Ini klaster paling premium di kawasan The Spring Sumarekonserpong. Juli akan mengajak Sobat Property untuk melihat salah satu rumah yang akan Juli pasarkan. Rumahnya sangat mewah, posisinya dihuk, cakep banget, dengan luas tanah. 550 meter persegi dengan luas bangunan 307 meter persegi. penasaran kan, pengen tahu rumahnya seperti apa. Yuk kita cek rumahnya. Sobat Property, kita sekarang telah berada di dalam klaster Goldfinz, yaitu di kawasan The Spring Sumarekonserpong, tepatnya di Gading Serpong. Dan rumah yang akan Juli pasarkan ini, posisinya sangat bagus sekali, yaitu dihuk dan di jalan raya besarnya, dan sangat dekat dengan clubhouse. Klaster Goldfinz merupakan klaster kunian kelima yang dipasarkan di kawasan The Spring, setelah klaster Starlink. Dan desain rumah di klaster Goldfinz ini bergaya modern, dilengkapi dengan green wall pada fasad rumah, yang mempertegas konsep Goldfinz yang sebagai kunian yang sangat asri. Belum lanjut videonya, buat sobat property yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya Anda tetap terupdate informasi seputar property bersama dengan Juli. Dan tentunya Juli siap membantu mencarikan property impian untuk Anda dan keluarga, dan jangan ragu untuk menitipkan property Anda untuk dipasarkan oleh tim Vision Property. Setiap rumah di klaster ini telah dilengkapi dengan kanopi berkualitas tinggi, model sunloof yang bisa dibuka tutup. Rumah ini merupakan tipe yang paling besar di dalam klaster Goldfinz. Sekarang kita cek ke dalam yuk! Begitu masuk, kita berada di area foyernya, dan area foyer ini juga besar, dan ini tipenya memang yang paling besar, begitu masuk ini ruangannya terlihat sangat luas, plong sekali, dan memang ini masih baru, belum pernah dihuni, dan masih kosong. Jadi ibaratnya seperti kanvas kosong yang siap kita lukis, jadi siap kita interior sesuai dengan kemauan dan selera kita. Dan ini lebih jelas lagi untuk area foyernya, dari arah dalam view ke depan. Nah, persis di samping kiri, ini ada satu kamar mandi, dengan bagian wastafelnya berada di luar, sehingga kamar mandi dalamnya juga terlihat lega, tidak terbuang space untuk wastafel. dan persis di sampingnya ada kamar tidur untuk tamu. Dan karena ini rumahnya huk, jadi banyak bukaan jendela, ada di dua sisi, dan viewnya cantik sekali. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sisi kanan dari foyer ini ada garasi dalam, dan garasi ini muat untuk dua mobil, dan karpot juga dua mobil, jadi total bisa muat empat mobil. Dan dari arah garasi ini, kita bisa lihat di samping ini disediakan ada void, jadi ini untuk sirkulasi udara dan pencahayaan, jadi sangat bagus untuk rumahnya. Dan area ini bisa kita buatkan taman hijau yang cantik. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, persis di belakang ini ada pintu akses, ini menuju ke area dapur, yaitu ini area dapur basah. Dan di sini ada pintu, pintu ini menuju ke taman samping juga. Persis di belakang dapur ini ada kamar tidur ART dan kamar mandi ART-nya. Dan di belakangnya lagi masih terdapat area terbuka, dan di sini ada pintu teralis, ini menghubungkan ke arah taman belakang. Dan di area belakang ini ada tangga putar ke atas, itu menuju ke area jemuran baju. Sekarang kita lanjut lagi, kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Wow, di lantai 2-nya ini masih sangat lega. Dan di area lantai 2 ini bisa kita fungsikan untuk ruang keluarga, ataupun ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan ini jendela kaca yang besar-besar, sangat cantik, bagus sekali untuk pencahayaannya, dan view-nya ke arah taman belakang, dan juga ke arah samping, ada ke arah clubhouse. Sekarang kita cek master bedroom-nya. Ini master bedroom-nya gede banget. Ini sangat lega. Ini keren banget, dan area walk-in closet-nya juga sangat besar. Dan tentunya di dalam master bedroom ini sudah ada master bathroom-nya atau kamar mandi utamanya. Nah, ini dia kamar mandi utamanya. Keren banget, dan sangat luas. Dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan bathtub yang cantik. Buat Anda yang sedang mencari rumah mewah di kawasan Gading Serpong, rumah ini patut untuk dijadikan pertimbangan. Jadi dengan ukuran kamar tidur yang sangat luas, dan juga ada ruang keluarga di lantai 2, tentunya di kamar utama ini juga terdapat ini jendela yang bisa dibuka, difungsikan juga sebagai pintu, dan ini menuju ke area balkon. Dan view dari balkonnya ini juga sangat cantik, dan posisi rumah ini sangat bagus, karena dia hook, dan juga berada di jalan raya utama, sehingga untuk jarak antar rumah seberangnya pun sangat jauh. dan untuk kamar utamanya ini pun bisa kita desain menjadi kamar yang super mewah dan cantik tentunya. Sekarang kita lanjut lagi. Di lantai 2 ini masih terdapat 2 kamar lagi. Nah, ini adalah kamar anak yang pertama. Ini ukurannya juga sangat luas, dan di dalamnya juga terdapat kamar mandi dalam. Dan kamar mandinya pun ukurannya sangat besar, jadi benar-benar mewah untuk rumah ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Dan tentunya di dalamnya sama sudah terdapat kamar mandi dalam juga. Keren banget kan sobat properti? Dan rumah ini ditawarkan dengan harga 8,9 miliar dan masih nego loh. Jadi buat sobat properti yang berminat dengan rumah mewah ini, silakan hubungi Julie untuk janjian survei maupun untuk penawaran harga. Thank you for watching and see you guys in my next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax